Halo Sobat Ronita, stiker itu adalah bahan yang sudah memiliki lim. Jadi stiker itu biasanya terdiri dari tiga bagian pertama bahan atasnya Bang coba ini stiker dan bukain jadi pertama itu dia adalah bagian face material atau bagian stiker itu sendiri kemudian belakang itu namanya liner paper atau release paper terus tengahnya antara liner paper dan face material itu ada lemnya kayak gitu jadi sekali lagi stiker itu adalah bahan yang sudah ada lemnya ya. Jadi ini ada lemnya seperti ini ini kita sebut stiker nah yang bagian atas ini namanya face material yang disini lem itu adesif ini adalah liner paper. Jadi teman-teman harus paham bahwa stiker itu seperti itu nah face material atau bagian atasnya ini jenisnya banyak sekali ada vinil ada kurumo atau kertas ada juga yang PP plastik PP. Terus kemudian juga ada yang jenis apa karbon atau bahan-bahan yang lain yang sekarang istilahnya kayak kain silky dan sebagainya itu dijadikan stiker gitu loh. Jadi stiker itu sekarang face materialnya bermacam-macam bahkan yang kayak aluminium atau lembaran tipis pun ada. Nah cuman sekarang yang kita bahas untuk lebih detilnya untuk sementara bahan vinil dan bahan label oke nah itulah yang dinamakan dengan stiker. Nah sedangkan kalau kita sebut stiker digital itu artinya stiker yang dicetak menggunakan mesin-mesin digital. Assalamualaikum selamat pagi Sobat Ronita ini saya di workshop Ronita kita Ronita bikin channel baru yaitu tentang stiker digital. Nah untuk itu kita mau kenalin dulu stiker digital itu apa. Jadi yang pertama stiker digital itu adalah stiker yang dicetak menggunakan mesin cetak digital. Mesin cetak digital itu ada beberapa jenis seperti lat format yang ada di ini yang sekarang ada di Ronita. Ada juga yang pakai digital offset seperti Fuji Xerox dan sebagainya. Indigo, KM Minolta itu merek-merek yang printer yang digital offset yang bermain di digital offset. Bisa juga dengan printer kecil seperti printer laser ataupun printer desktop dengan tinta pigment, produksi Epson, produksi Canon, dan sebagainya. Bahan stiker digital adalah bahan yang bisa dicetak di mesin digital. Jadi stiker digital itu pada awalnya adalah bahan yang khusus atau stiker khusus yang hanya bisa dicetak di mesin digital. Karena sebelumnya stiker itu atau stiker itu dicetak menggunakan metode screen atau offset. Jadi dia pakai film terus kemudian screen dan sebagainya. Nah ketika mesin-mesin digital mulai booming, mulai ada, maka bahan-bahan pun menyesuaikan. Ada bahan-bahan yang memang khusus untuk dicetak secara digital. Akan tetapi saat ini sudah semakin canggih. Jadi mesin-mesin digital sendiri, mesin-mesin digital sendiri seperti ini yang punya Ronita ini, dia sudah bisa mencetak di hampir semua jenis stiker. Jadi dia mau stiker jenis apa saja dia bisa. Nggak peduli stiker digital atau stiker cutting atau stiker yang untuk offset atau stiker yang untuk sablon, dia bisa. Nah ini contoh bahan-bahan stiker yang ada di Ronita. Kita sekarang menyebutnya, kalau di Ronita menyebutnya stiker digital ya. Karena di Ronita itu semuanya, hampir semuanya dicetak menggunakan mesin digital. Tanpa melalui film. Artinya cetaknya itu dari komputer. Kita menyebutkan seperti ini dari komputer. Tidak seperti ini, desain-desain seperti ini dari komputer langsung ke printer. Nah ini adalah mesin cutting. Mesin cutting itu untuk memotong. Jadi setelah di print, nanti stikernya dipotong. Ada yang ukuran kecil. Ada juga yang ukuran besar seperti di sini. Ini ukuran besar yang sampai 1,3. Ini otomatis semua juga. Jadi dari komputer langsung di cutting. Ini contoh hasil cetakan stiker digital. Sebentar kita buka dulu. Nah ini contoh hasil print mesin digital yang mau di cutting. Terus kemudian ini adalah mesin laminasi. Mesin laminasi itu untuk memberi lapisan anti gores. Terutama untuk hasil cetak tinta yang belum tahan gores. Tetapi kita juga sudah punya tinta yang tahan gores. Jadi tanpa laminasi pun kuat. Oke. Sekali lagi ini adalah workshop Ronita. Dimana kita akan mengenalkan tentang stiker digital. Stiker sendiri ada grid-nya. Jadi di dalam stiker itu ada grid. Mulai dari yang monomeric, kolimeric, sampai case vinyl. Nah untuk yang monomeric itu biasanya untuk aplikasi media flat atau datar. Seperti ini. Jadi ini seperti ini media datar nih. Jadi kita cukup pakai stiker flat atau stiker monomeric. Nah kemudian kalau untuk motor seperti ini. Untuk otomotif kita biasanya memakai bahan intermediate atau polimeric. Atau yang lebih mahal lagi itu case vinyl. Jadi ketika kita memilih bahan itu sangat menentukan hasil aplikasinya nanti. Jadi atau kalau boleh dibilang ketika Anda mau memasang di media apa pastikan bahwa bahan yang Anda pilih sudah tepat. Nah itu tadi kita ulang lagi dalam stiker digital atau stiker secara umum itu untuk jenis vinyl itu ada yang monomeric, polimeric, sama case vinyl. Nah itu harganya berbanding lurus ya. Jadi semakin tinggi grade-nya akan semakin mahal. Ini contoh untuk motor. Untuk motor yang akan dicetak. Seperti ini tadi. Ini nanti di cutting sesuai polanya. Sehingga nanti ketika masang akan lebih enak lagi. Kalau ini adalah stiker yang untuk label. Jadi itu yang kita bilang tadi bahwa stiker itu macam-macam fungsinya. Ada untuk motor, bisa juga untuk label. Nah ini contoh-contoh untuk label. Nah kalau untuk label biasanya kita pakai stiker yang grid monomeric aja. Kecuali, kecuali, kecuali kalau bentuk medianya susah. Nah tapi jarang sekali sih label itu biasanya pakai monomeric aja. Karena di media-medianya nanti sendiri dia datar. Nah ini contoh label, stiker sintetis. Di dunia label sendiri ada jenis bahannya sendiri. Ada bahannya berbeda-beda. Mulai dari stiker kromo atau stiker kertas. Terus kemudian ini seperti ini stiker sintetis atau yupo. Bisa juga pakai vinyl. Nah terserah mau pilih yang mana. Yang jelas kromo paling murah. Yupo itu murah tapi kuat. Sedangkan kalau untuk yang vinyl biasanya lebih sedikit mahal. Tetapi yang banyak tersedia di pasaran ini. Nah Ronita punya khusus untuk yang label. Oke itu tadi balik lagi seperti ini ya label ini. Dan ini di printnya sekali lagi menggunakan mesin-mesin digital. Kita nge-printnya pakai mesin digital. Bukan pakai metode screen atau offset. Makanya kita selalu menyebutnya stiker digital. Stiker ini juga sudah tahan kuresh. Tahan air dan tahan sinar UV. Karena standarnya sekarang itu rata-rata konsumen minta seperti itu. Jadi stiker yang masih luntur. Masih gampang rusak itu sudah mulai ditinggalkan. Ini adalah salah satu contoh proses cetak stiker digital. Ini kebetulan bahannya adalah bahan transparan. Bahan transparan menggunakan tinta UV. Yang kita bilang dia bisa mencetak di semua jenis stiker apapun. Mau dia asli stiker digital ataupun bahan cutting stiker ataupun bahan screen. Mesin ini bisa mencetaknya. Nah ini hasil printnya sudah tahan gores. Walaupun nggak dilaminasi. Jadi kalau digores gini dia nggak apa-apa. Kena air juga nggak apa-apa. Kena bensin juga nggak apa-apa. Jadi sekali lagi dari komputer itu dari desainnya mana bang? Dari komputer sini. Dari komputer ini kita langsung print. Tanpa melalui perantara melalui film atau bikin plat. Nggak seperti itu. Itulah yang disebut dengan stiker digital. Ronita Digital Printing. Tinta cetak stiker digital. Untuk mencetak stiker digital, untuk mencetak stiker secara digital, itu memerlukan tinta khusus. Jadi tidak semua tinta bisa, karena stiker ini biasanya licin. Sehingga dia akan sangat susah dicetak kalau tintanya itu tidak mampu meresap atau menempel ke permukaan stiker. Nah salah satu jenis tinta yang umum dipakai adalah ini tinta UV. Tinta UV ini sifatnya menempel. Jadi dia menempel di permukaan stiker. Dia memiliki daya rekat yang sangat kuat. Sehingga hasil cetakan UV ini kalau dirabah sedikit ada teksturnya. Kemudian ada lagi tinta EcoSolvent. Jadi EcoSolvent ini lebih halus. Tinta EcoSolvent ini lebih halus. Seperti ini. Komposisinya semakin banyak, semakin bagus. Ini kita pakai sembilan warna. Nah nantinya dia bisa untuk nge-print. Kalau dirabah dia nyatu dengan bahannya. Tetapi dia memiliki daya tahan gores yang lemah. Sehingga harus dilaminasi. Kalau yang UV tadi, kalau yang UV tadi di sana tinta UV itu tanpa laminasi dia sudah nanti gores. Oke itu dua tinta yang dipakai di Ronita ya. Ada lagi di dunia digital printing untuk cinta stiker. Bisa tinta toner. Bisa juga tinta pigment. Bisa juga tinta HP Indigo. Seperti pasta itu. Itu tinta khusus. Mereka memang bikin tinta khusus. Itu mereka bisa cetak untuk stiker. Dan tentunya kalau kita mengacu ke metode yang lainnya. Ada tinta sablon. Ada tinta offset. Tetapi kita batasin. Di sini kita menjelaskan tentang stiker digital. Oke. Terima kasih. Terima kasih.